Hai teman, kembali berjumpa. Di video ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan trafik website dengan bantuan Google Trends. Sekilas, Google Trends ini adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu trend di internet. Nah, gimana sih cara meningkatkan trafik dengan menggunakan Google Trends? Prinsipnya simple. Prinsipnya adalah kita akan cari tahu topik apa yang sedang jadi trending di internet, terutama di Google. Kemudian dari situ kita akan dapat ide konten, lalu kita akan buat ide konten yang berdasarkan topik yang sedang ramai atau sedang trending tadi. Kamu kunjungi situs Google Trends di alamat trends.google.co.id. Lalu, di sini situs Google Trends, kita ke menu, klik menu di sebelah kiri, lalu ke bagian trending searches. Di video ini kita khusus akan memakai fitur trending searches dari Google Trends. Fungsi fitur ini adalah menampilkan topik-topik yang sedang trending dalam kurun waktu beberapa hari terakhir atau beberapa waktu terakhir. Nah, di bagian negara kita bisa pilih, misalnya kalau kamu target audiencenya orang Indonesia, kamu bisa pilih Indonesia. Lalu di sini ada keterangan latest trending untuk satu jam terakhir, kira-kira satu jam. Dan langsung terlihat konten-konten yang sedang trending atau topik yang sedang trending dalam kurun waktu satu jam terakhir. Atau bisa juga kita lihat berdasarkan tanggal tertentu seperti ini, berdasarkan hari tertentu juga kelihatan. Jadi kita bisa tahu apa sih yang sedang menjadi trending di Indonesia. Nah, cara menggunakannya adalah kita tinggal lihat dalam kurun waktu, misalnya kan satu minggu terakhir, topik apa yang sedang rame atau sedang banyak dicari. Misalkan seperti kampanye celup, atau kemudian surat cinta untuk Starla, dan lain sebagainya, Manchester City. Jadi, kamu bisa pilih topik yang berkaitan sama website kamu. Misalnya kalau kamu punya web tentang olahraga atau tentang sepak bola, kalau kamu ngebahas soal AC Milan, kemudian tentang Manchester City, Jorsweah, ini akan jadi satu topik yang menarik karena sedang rame. Jadi, kalau kamu bikin kontennya di web, orang sedang membicarakan tentang itu, tingkat pencariannya tinggi, berpeluang untuk mendapatkan traffic dari kata kunci tersebut. Atau kalau kamu punya web lain, bisa membahas topik lain dari angle tertentu. Misalkan tentang kampanye celup, kalau kamu kurang tahu tentang topik apa itu, kamu bisa googling, bisa pelajari topiknya. Nah, kamu bisa bikin angle tertentu. Misal, kamu membahasnya dari sudut pandang pelaku marketing, atau dari sudut pandang topik blog kamu lah. Jadi, bisa dapet dari situ. Kemudian, kalau mau lebih menarik lagi, kamu juga bisa ke menu ini, explore. Kemudian, kamu bisa masukkan topik yang berkaitan dengan topik website kamu. Misalkan, kamu punya web tentang kuliner, kamu bisa masukkan kata kunci resep makanan. Lalu, di sini akan terlihat grafik trending kata kunci resep makanan dalam turun waktu beberapa bulan terakhir. Nah, di sini kamu ke bagian related queries. Di sini, kamu bisa pilih bagian rising. Dan akan terlihat kata kunci apa yang sedang banyak dicari atau sedang jadi trending. Seperti misalkan, makanan kekimian, kemudian resep makanan menik dan kreatif, resep makanan sederhana dari telur. Nah, ide-ide kata kunci ini bisa kamu gunakan sebagai sumber ide konten di website kamu. Dan, karena kata kuncinya sedang naik atau sedang banyak dicari, ketika web kamu masuk di halaman satu Google, berpeluang dapatkan traffic yang lebih banyak. Dan juga bisa ke bagian ini, kita pilih top. Ini kata kunci yang paling banyak dicari terkait topik resep makanan. Seperti ini. Kamu bisa ambil di sini kata kuncinya. Resep kue, makanan ringan, dan lain sebagainya. Bahkan ini, sepertinya juga bisa di-download. Ya, bisa di-download. Kamu klik icon ini. Nanti akan ter-download. Dalam format file csp. Itu bisa juga dibuka datanya. Intinya adalah, inti dari videonya adalah kita pakai Google Trends untuk mencari tahu kata kunci atau topik yang sedang trending atau sedang naik pencariannya. Lalu, dari sana, kita coba bikin konten yang berkaitan sama topik tadi. Begitu konten kita masuk di halaman pertama Google, otomatis traffic akan berdatangan karena kata kunci atau topik tadi sedang trending dan banyak dicari orang lain. Jadi, cara simpelnya seperti itu. PR-nya adalah kamu bisa membuat konten dan memastikan konten itu masuk di halaman pertama Google. Dari sana, traffic akan meningkat. Sekian dan semoga bermanfaat.